Kondisi terkini istri Hasan Tanjung Nangis setiap hari Usai ditangkap akibat carok Madura, masih syok kehilangan tulang punggung Kaka dua pelaku Hasan Tanjung dan Wardi yang membunuh empat orang dalam insiden carok masal, Abdul Rahman buka suara Abdul Rahman menceritakan kondisi terkini istri dari Hasan Tanjung Usai ditinggal ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Ia menjelaskan bahwa istri Hasan hampir setiap hari menangisi Hasan setelah ditangkap oleh pihak kepolisian Ya istrinya itu nangis, ya ibu nangis semua, dan udah sepuh, ungkapnya Abdul mengungkapkan bahwa adik iparnya tersebut sedih harus kehilangan sementara sosok tulang punggung keluarganya Dan yang membuat istri Hasan semakin sedih, anak-anaknya masih kecil dan sedang membutuhkan sosok ayahnya Ia masih gak nerima sebenarnya, gak percaya, masih sok, apalagi istrinya sering nangis Ia dia tulang punggung, anaknya kecil-kecil, imbuhnya Padahal sebelum Hasan berangkat duel dengan Matanjarces, istrinya sudah melarangnya untuk pergi Bahkan istrinya pun sampai menangis agar suaminya tersebut tidak pergi Namun Hasan tetap kekeh dengan pendiriannya Tak hanya istrinya, ibunda Hasan juga sudah memperingatkan Hasan untuk tidak nekat pergi Di tengah emosi yang meluap-luap, Hasan tidak memperdulikan himbauan ibu dan istrinya dan tetap pergi Hasan pun langsung mengajak sang adik, Wardi untuk segera menemui lawannya, Matanjarces Sebelum berangkat, Hasan juga sempat berpesan kepadanya kakaknya, Abdul Rahman untuk menjaga anaknya Hasan meminta Abdul untuk sementara menggantikan posisinya sebagai ayah untuk anak-anaknya Tolong kasih makan anak saya, jaga, disuruh ngaji, ujar Hasan kepada Abdul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!